Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai 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 ya itu bau aja nih aduh maaf ya kenapa tuh pak maaf 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 aku gak terlalu ngater aja tuh pak mau nabrak tapi kan aku takut tadi maaf maaf aku gak ngerti aja nah nopo kenopo kenopo ini tuh loba bunyi ketinggalin aku tadi ngeliat aduh gak tau dah aku saya saya sabar 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 atur dulu nafas sabar sabar atur nafas dulu baru cerita aduh aduh maaf jadi saya cerita dulu ada apa ada apa ayo ayo aku cerita no tadi tadi tuh aku ngambil bau bunyi tuh nyari nyari bapak bapak bau bunyi yang deket kuburan enggak wih itu angker loh loh kan aku gak tau bapak gak ada aku minggir bapak lho bapak kemana gak ngerti aku mah iya ngantri ngantri no aku nebeng wapak nebeng buceng ya buceng kayak sealan-alunya wah kasihan banget mbak Oyin mau memanen buah bunyi malah ditinggal sendirian bikin merinding gua baik ini loh buahnya yaudah aku boleh udah takut-takut loh kok dikit amat ya tadi banyak loh wah dikit ini yuk aku tadi udah ngutin situ-situ-situ udah banyak loh kurang gak ini mbak ya kurang lah aku mau masak jadetak masak dulu yang banyak kan doi yuk 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 us lah daripada mikir macem-macem mendingan aku bantu mbak Oyin ngambil buah bunyi nya lumayan sulit menemukan buah bunyi ini di kota-kota besar beruntung disini masih tersebar beberapa pohon yang berbuah lebat nah itu tuh itu buahnya tuh banyak tuh diambil londul ya itu yang merah tuh kalau yang masih hijau kemerahan masih ada rasa asemnya lor paling pas kalau dijadikan rujak buah bunyi sudah penuh belum dul ke tengah kantong mbak kita pulang yuk turun aku takut loh ya 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 pakai hati loh turunnya buah bunyi nya mau dijadikan opo yuk mosok mau dibuat rujak rujak segini bisa buat makan orang sekampung hehehe gimana eh banyalah ye ayo kita pulang yuk aku takut loh tenang mbak karena ada anak ini ye aku tuh udah ketakutan dulu saja aku lari tinggal ini ternyata mbak Oyin mau bikin kuipai dengan isian buah bumi jadi aku harus ngambil sari buah bumi sekarang aku mau mencuci dan memisahkan buah bumi dari batangnya setelah itu baru ditumbuk mbak Oyin dan bunini membuat adonan untuk kue pai dan selai buah bumi untuk adonan pai hanya memerlukan tepung terigu gula halus garam kental manis telur mentega atau margarin kalau bahan selainnya memakai gula pasir dan tepung maizena campurkan tepung margarin dan gula halus lalu aduk perlahan sampai adonan berpasir setelah itu masukkan kuning telur dan uleni adonan sampai kalis lapisi loyang dengan margarin supaya adonan pai tidak gosong dan mudah dikeluarkan adonan dibagi menjadi 3 lur tambahkan pewarna khusus makanan supaya tampilannya makin api sari buah bumi sari buah bumi dimasak dengan api sedang kemudian tuangkan tepung maizena yang sudah dicairkan tambahkan gula pasir dan aduk terus sampai selai mengental kalau sudah mengental seperti ini selai bisa diangkat kue buat tepung maizena kembali ini Isi adonan kue dengan selai buah bunyi Kemudian, masukkan sisa adonan kue ke dalam plastik segitiga Untuk dijadikan hiasan penutup pie Terakhir, oleskan permukaan pie dengan campuran telur dan kental manis Panggang kue selama kurang lebih 15 menit Sambil dicek sekali, biar tidak gosong Gimana lor? Cantik toh pie buah buninya Perpaduan resep khas Amerika dengan selai buah bunyi Aromanya sudah menggoda Tinggal membuktikan kelejatan rasaan lor Ternyata, buah liar yang sering dibiarkan sampai membusuk Bisa dijadikan olahan seperti ini Rasanya jos gandos lor Kulit pie-nya manis Seimbang dengan rasa asam segar dari selai buah bunyi Selai buah bunyi memang lebih enak Kalau memakai gula yang tidak terlalu banyak Jadi, masih ada sensasi rasa manis asam dari buah bunyi Rasanya mirip-mirip nastar lor Tapi yang ini lebih seger dan pastinya mengenyangkan Terima kasih telah menonton